bertemu dengan satu sama lain dan juga berkomunikasi sangat penting bagi kita dan juga kehilangan kesempatan itu bisa mengakibatkan pengaruh buruk untuk mental jadi apakah tips terbaik untuk tetap berhubungan jika kita tidak dapat bertemu secara tatap muka dan bagaimana kita menghindari konten online yang dapat merusak kita dan orang lain pada saat bersamaan telah bergabung bersama kita disini ada Deddy Permadi, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, Bidang Digital dan juga Sumber Daya Manusia serta Psikolog Klinis, Ratih Ibrahim, saya sapa dulu Mas Deddy dan juga Mbak Rati, selamat pagi Mas Deddy dan Mbak Rati, terima kasih sudah bergabung di Infodemic siapa Indonesia pagi hari ini? Mas Deddy saya mau pertama-tama akan bertanya dulu salah satu alasan disnegrasi di masyarakat ini adalah hoax yang kemudian muncul melalui media sosial dan juga mungkin grup-grup Whatsapp, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi hal ini? Ya Mbak Oro, sebetulnya hoax dan segala macam berita bohong yang berifasi media sosial kita, kita bisa antisipasi pertama mulai dari diri kita, kalau dari pemerintah itu pun dilakukan beberapa langkah di tiga level sekaligus di level hulu, tengah dan hulu, di level hulu itu ada solusi jangka panjang dan berkelajutan yaitu berupa peningkatan literasi digital di masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham, lebih bijak di dalam menggunakan media sosial sehingga tadi saya katakan bahwa penangkalan grup ini bisa dimulai dari buruk-buruk di level tengah, itu adalah penanganan konten yang dilakukan oleh Komunfo selama 24 jam non-stop setiap hari ini merupakan cara kita untuk memonitor bub dan berita bohong yang beredar kemudian kita melakukan spental ataupun takedown terhadap konten tersebut dan yang terakhir, di level hilir tentu ada penerbakan hukum jika peningkatan berita bohong itu melanggar undang-undang dan juga layak atau memenuhi syarat untuk diproses secara hukum, tentu baris krim poli yang akan berpindah jadi hulu tengah hilir dilakukan secara bersama-sama tetapi kursinya adalah di industri setiap masyarakat kita semua jadi gerbang paling depan diri sendiri juga harus diingatkan dan mungkin lingkungan terkecil ya berarti kemudian bagaimana seseorang ini bisa karena kita terpapar, paling tidak berapa puluh jam waktu kita dengan media sosial di zaman saat ini rasanya sulit dihindari apa yang kemudian harus dilakukan karena tadi Mas Yedi sudah mengingatkan sudah variable-variable dari pemerintah sudah ada dari hukum juga sudah tapi dari diri sendiri juga harus diingatkan literasi bagaimana bisa memilih dan tidak apa yang harus dilakukan untuk tetap tetap waras begitu dalam kondisi saat ini dan juga bisa memilah konten dengan baik bagaimanapun juga ya sebetulnya sosial media ini kan menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari sebuah perilaku yang sangat apa ya sangat lazim, sangat jamak yang kita lakukan setiap hari lah pokoknya ya kalau kita gak terhubung dengan sosial media rasanya mungkin ada yang kurang di hidup kita nah supaya kita bisa tetap waras dan tetap bisa connect dengan realita hidup kita sehari-hari dan tidak teracuni oleh apa yang kita lihat di sosial media karena semakin kita terhubung dengan sosial media potensi untuk masuk ke abuse and adiksinya juga makin besar mau tidak mau langkah yang harus kita lakukan adalah berdisiplin dengan pola hidup sehari-hari jadi bangun silur jam berapa kegiatannya apa aja setiap hari itu harus disiplin dilakukan dan lakukan di aid loh di aid penggunaan gadget dan sosial media jadi berdisiplin dengan diri sendiri kalau bicara soal informasi yang kemudian bergulir menjadi hoax atau berita tidak benar contoh-contohnya seperti apa Mas Deddy mungkin terutama terkait dengan pandemi saat ini corona virus dan juga tips untuk membedakannya mana yang benar-benar berita mana yang tidak ya Mbak Woro jadi sampai hari ini ada ribuan isu hoax yang diidentifikasi oleh Kominfo dan itu sangat beragam sampai pagi ini ada 7.502 isu hoax yang ditemukan sepanjang tahun 2020 dan diantaranya kalau tadi ditanyakan contohnya seperti apa sih hoaxnya itu kan saya mungkin belajakan beberapa ya misalnya ada yang muncul kemarin formal delgida dalam vaksin menyebabkan leudinnya pada asli ini adalah berita bohong yang tidak ada dasar klinisnya atau dasar medisnya sehingga Kominfo langsung mengambili berita ini dengan hoax atau disinformasi yang lain lagi misalnya ada kabar Facebook tutup akun Muhammadiyah atau pesan berantai rawan diesel di Notaram NTT jadi ada beberapa hoax yang memang meresahkan masyarakat misalnya dalam proses vaksinasi masyarakat harus punya ketadaran untuk berbondong-bondong di vaksin misalnya tetapi karena berita hoax masyarakat menjadi khawatir atau menjadi ragu-ragu makanya ini harus kita perahi bersama yang namanya hoax karena bisa menyebabkan masyarakat pertanyaan kedua tadi terkait dengan bagaimana kita merespon jika kita mendapatkan hoax atau berita gitu ya kalau di protokol kesehatan karena kita baru di masa pandemi kita punya 3M ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak nah kalau di konteks hub kita juga punya 3M Mbak Woro yang pertama adalah membaca dengan bersama membaca dengan bersama setiap berita atau informasi yang kita terima yang kedua yang kedua adalah memastikan kebenaran berita atau informasi jadi setelah membaca kita pastikan dulu kebenarannya dan yang terakhir yang terakhir adalah menahan diri untuk tidak share atau forward jadi ada 3M juga ya membaca, memastikan, kemudian menahan diri untuk tidak menyebarkan Mbak Ratih tapi seringkali juga banyak mereka yang terpapar itu juga ternyata memiliki pendidikan yang cukup tinggi gitu artinya jika itu sudah terpapar pada diri seseorang apa yang bisa dilakukan lingkungannya untuk keluar dari permasalahan-permasalahan mental atau kepercayaan yang sudah terlanjur dipercaya berita bohong itu tadi Mbak kita kan tahu ya ada istilah false truth jadi begitu ada kebenaran yang kita yakini padahal kebenarannya itu salah jadi jadi sesuatu seperti kebenaran ya Mbak itu mau diinsafkan ya itu mau diinsafkan seperti apapun justru semakin resisten malah denial justru dia makin ngotot berpegangan kepada that false information tapi bahwa mereka yang sudah terpapar masuk ke adiksi ini sulit Mbak karena butuh mau kita lakukan apapun juga sulit ya untuk bisa mengembalikan ke garis tengah supaya bisa objektif lagi jadi yang paling bisa kita lakukan adalah menghimbau yang bersangkutan untuk detox dulu untuk detect dari gadgetnya dari sosial media dua minggu sebulan tiga bulan biasanya nanti balik lagi tuh akal sehatnya bisa kembali lagi nah kalau dia sudah selesai kemudian dia investasikan waktunya untuk berelasi dengan hubungan yang lebih real dengan keluarganya dia melihat apa yang ada di sekitarnya realitanya seperti apa mudah-mudahan sih kemudian bisa kembali ajak dan sehat kesehatan mentalnya juga objektifitasnya juga lalu apa yang harus dilakukan di aid terhadap gadget dan sosial media mungkin bisa diberikan atau pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia khususnya saat ini melewati pandemi dengan cara yang terbaik tidak mudah terhasut dari sisi informasi seperti apa mas? ya jadi kalau kita menemukan hub atau sisi informasi masyarakat bisa melaporkannya atau bisa juga mengetek apakah itu hub atau fakta melalui trustpositive.com info.go.id atau kalau mau melaporkan bisa melalui aduan konten.id atau aduan konten di Twitter dan yang pasti untuk cakap kita harus punya investasi untuk melalui bisa bisa bermusia sosial meningkatkan literasi fisikal kalau kompo bersama dengan mafindo dan kawan-kawan pemilik generasi nasional literasi digital diberkreatsi dan konten-kontennya bisa diakses di literasi digital masyarakat bisa mengakses secara gratis dan belajar dari website tersebut ataupun melalui forum-forum lain terkait literasi digital mas sebetulnya kehidupan yang nyata itu berharga sekali apa yang kita peroleh informasi lewat digital media itu adalah tambahan yang bisa kita lakukan bisa connecting dengan teman-teman kita keluarga kita orang-orang yang signifikan dalam hidup kita untuk menyapa mereka dan dengan demikian kita tetap terhubung dan keterhubungan itu membuat kesehatan mental kita juga bisa terjaga ketika dalam kondisi kegalauan teman-teman bisa counseling ya dengan psikolog klinis terakhir mbak apakah besar pengaruhnya juga ketika mental kita juga stabil seperti itu kita juga bisa menangkal penyakit kalau kita toxicated ya jalan-jalan kita adiksi kan kita kemungkinan keracunan dengan berita-berita yang buruk ini kan besar sekali biasanya terus kita bawaannya jadi cemas panik atau cenderung jadi gampang benci gitu sama orang ya jadi negatif itu kan kelihatan dari ekspresi wajah aura bawaan kehidupannya menjadi tidak produktif mungkin mengacu kepada masalah-masalah kesehatan mental yang lain pada saat dia sudah bisa di talk bisa di test kemudian menjalani sesi counseling yang sistematis mudah-mudahan kemudian dia bisa berfungsi secara baik kesehatan mentalnya juga baik dan itu akan kelihatan dari aura ekspresi yang tertampil pada yang bersangkutan dia akan bisa menjadi orang yang lebih gembira dan lebih produktif dalam hidupnya jadi intinya hubungan yang nyata itu lebih baik ya Mbak ya dan itu juga bisa menguatkan mental kita memperkuat kebersamaan tadi juga Mas Deddy juga punya 3M yang menarik sekali melihat dengan seksama memilih dan juga menahan diri untuk menyebarkan pokoknya semua yang nyata itu itu adalah hadiah dari Tuhan yang sungguh-sungguh harus kita jaga itu pesan dari Mbak Ratih terima kasih Mbak Ratih dan juga Mas Deddy sudah bergabung pagi hari ini dan setelah kita saling membutuhkan tapi kita harus berhati-hati jika Anda keluar rumah selalu pastikan Anda mengenakan masker mencuci tangan sesering mungkin dan juga jangan menyentuh wajah Anda dan juga ketika Anda merasa sendirian atau berada dalam keadaan yang sulit tetap ingat bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan seperti tadi yang disampaikan oleh donor resumber kami saya Warawin Ratih sampai di sini kebersamaan kita dalam Infodemic dan sesaat lagi Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali terima kasih terima kasih